E3, unsur di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianud di Indonesia. Menimbang bahwa perbuatan yang diuraikan dalam dawan unsur ketiga pasal ini, yaitu perasaan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama adalah berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perasaan tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup, dan perasaan lain tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang bahwa tentang unsur ketiga, yaitu di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianud di Indonesia, pengajaran mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa mengenai makna di muka umum, KUHP tidak memberikan penjelasan, untuk itu pengajaran akan memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya dikatakan, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan di muka umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak atau di tempat umum. Menimbang bahwa menurut Dr. Andes PAF, Lamintang, ESA, di muka umum adalah, diulangi, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum, Hukum Negara Penerbit Sinar Grafika edisi 2 Romawi 2010, halaman 49, menyebutkan, di depan umum dalam perumusan pidana yang diatur dalam pasal 156A KUHP, tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku harus selalu terjadi di tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik. Menimbang bahwa sebagaimana diurekan dalam seberadawaan penuntut umum, perbuatan yang didawakan telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah, bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta ketika mengadakan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Keluruhan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat setempat, terdakwa dalam pidato sambutannya antara lain mengatakan sebagai berikut, Ini pemilihan kan dimajuin, Jadi kalau saya tidak terpilih pun, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak-Ibu masih sempat panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak-Ibu semangat, jadi tidak usah pikirin, ah nanti kalau tidak kepilih, pasti ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu, tidak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya, jadi kalau Bapak-Ibu perasaan tidak bisa kepilih ini, karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin begitu, ya tidak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak-Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak-Ibu tidak usah merasa tidak enak, dalam nuraninya tidak bisa pilih ahok. Tidak suka sama ahok nih, tapi programnya, gua kalau terima tidak enak, dong jadi utang budi, jangan Bapak-Ibu punya perasaan tidak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena struk. Menimbang, bahwa apakah benar telah melakukan perbuatan seperti yang diurahkan dalam suratawan pembentuk umum tersebut? Menimbang bahwa, mengenai hal tersebut, dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan, yaitu, saksi Habib Nufel Khairir Hasan, saksi Muqsin alias Habib Muqsin, saksi Gus Joy Setiawan, saksi Sam Suhilal Esos, saksi Pedri Kasman SP, saksi Hajah Irene Handono, saksi Moh Burhanuddin, saksi Haji Wiliuddin Abdul Rasiddani SPD, saksi Muhammad Asroi Saputra, saksi Imam Sudirman, saksi Ibnu Baskoro, dan juga saksi Almarhum Dr. Andes Nandi Naksa Bandi MA, yang keterangannya dibacakan di persidangan, yang kesemuanya merupakan saksi pelapor dalam perkara ini, para saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya, keterangannya hampir sama, yaitu awalnya para saksi masing-masing mendapatkan informasi, ada yang mendapatkan informasi melalui grup BA atau WhatsApp, ada yang memperoleh informasi melalui Facebook, ada yang memperoleh informasi dari berita di televisi, ada yang memperoleh informasi dari jamaah masjid, dan ada juga yang memperoleh informasi dari cerita teman-teman tentang adanya dugaan bahwa terdakwa telah melakukan penelistaan atau penodaan terhadap agama Islam saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Menimbang bahwa, kemudian untuk memperoleh kejelasan mengenai informasi yang telah diperoleh tersebut, lalu para saksi masing-masing berusaha untuk mencari tahu melalui media sosial YouTube, dan setelah membuka YouTube, para saksi masing-masing telah menemukan dan melihat ada video yang berisi tentang kunjungan kerja terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, di mana dalam video tersebut pada saat terdakwa menyampaikan sosialisasi program budidaya ikan kerapu kepada masyarakat Kepulauan Seribu, terdakwa juga menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dengan mengatakan, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, tidak bisa pilih saya, ya kan? dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya, jadi kalau Bapak Ibu perasaan tidak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya tidak apa-apa. Menimbang bahwa, selanjutnya, karena para saksi merasa bahwa ucapan terdakwa tersebut telah menudai agama Islam, maka para saksi masing-masing mengunduh video yang ada di Youtube tersebut. Kemudian, masing-masing para saksi melaporkan apa yang dilihatnya di Youtube tersebut kepada pihak kepolisian, yaitu sebagian ada yang langsung melapor ke Baris Grimabes Pori, ada sebagian yang melapor ke Polda Metro Jaya, ada yang melaporkan ke Polres Bogor, yaitu saksi Haji Wilyuddin Abdur Rashid, Abdur Rashid Dhani SPD, ada yang melaporkan ke Polres Kota Padang Sidempuan, yaitu saksi Muhammad Asroi Sabutra, dan ada yang melapor ke Polres Solasi Tengah di Palu, yaitu saksi Imam Sudirman. Menimbang bahwa di samping itu, dari keterang saksi-saksi yang lain, dapat diperoleh bukti-bukti sebagai berikut, bahwa saksi Juli Hardi, STTP, yang menjabat sebagai lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu, pada pokoknya menerangkan, bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu dalam rangka launching program budidaya ikan kerapu dan panen ikan kerapu yang dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Dinas Perikanan, Anggota Dewan, dan warga yang jumlahnya sekitar 100 orang. Pada saat terdakwa menyampaikan pidato sambutan untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu tersebut, terdakwa menyebut surat Al-Ma'idah. Tetapi bagaimana detailnya saksi tidak tahu, karena saksi tidak fokus dengan pidato terdakwa. Dan saksi baru tahu setelah ada pemberitaan di televisi, lalu saksi melihat di Youtube bahwa saat pidato tersebut, terdakwa mengatakan dibohongi pakai surat Al-Ma'idah 51. Bahwa saksi Nur Kolismajit ST pada pokoknya menerangkan, saksi adalah kamerawan pada bagian Humas Pemprov DKI Jakarta yang bertugas meliput dan merekam kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dengan menggunakan kamera video yang durasinya satu jam lebih. Dan saat terdakwa menyampaikan pidato pengarahan, saksi rekam sampai selesai yang durasinya sekitar setengah jam lebih. Tetapi saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh terdakwa dalam pidatonya, karena saksi fokus pada gambarnya supaya tidak goyang, karena saksi pakai monopod. Dan saksi juga tidak pernah melihat kembali hasil rekaman yang dibuat saksi tersebut, karena saksi langsung menyerahkannya kepada editor yang bernama Heru, dan yang mengunggah video tersebut ke YouTube adalah Heru. Bahwa saksi Jain Utin alias Panel Bin Adim, warga Kepulauan Seribu, yang berprofesi sebagai nelayan tangkap, pada pokoknya menerangkan, bahwa saat terdakwa melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat, saksi ikut hadir, karena saksi sebagai nelayan ikut diundang. Dan saat terdakwa menyampaikan pidato, terdakwa menawarkan program budaya didaikan kerapu dengan pembagian 80 persen, 20 persen, dan juga akan membangun pasar sembako. Dan saksi juga mendengar terdakwa mengatakan, kalau ada yang lebih bagus dari saya, pilih yang lebih bagus dari saya. Tetapi, mengenai terdakwa yang menyinggung surat Al-Ma'idah, saksi tidak tahu, karena saksi tidak memperhatikan. Saksi baru tahu kalau terdakwa menyinggung surat Al-Ma'idah, setelah ada pemberitaan di televisi, kalau terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al-Ma'idah. Kemudian, waktu saksi diperiksa di kantor polisi, saksi juga disuruh melihat video, dan benar, di video tersebut terdakwa menyebut surat Al-Ma'idah. Dan setelah saksi mengetahui, terdakwa mengatakan, dibohongi pakai Al-Ma'idah, saksi bilang, terdakwa harus minta maaf, dan kalau ada proses hukum, silakan saja. Bahwa saksi Sahputin alias Deni, warga Kepulauan Seribu, yang juga berprofesi sebagai nelayan, pada pokoknya menerangkan, bahwa saat terdakwa melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat, saksi ikut hadir bersama Jainuddin, dan beberapa orang lain, karena saksi ikut diundang oleh Dinas Perikanan. Dan waktu itu saksi mendengar, terdakwa menyampaikan program kerambaikan dengan pembagian 80% dibanding 20%, dan juga akan membuka pasar sembako. Di samping itu saksi juga mendengar, terdakwa mengatakan, kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Sedangkan mengenai adanya dugaan peneritaan agama yang dilakukan, oleh terdakwa saksi tidak tahu, karena saksi tidak memperhatikan semua isi pidato terdakwa. Dan saksi baru mengetahui hal itu, ketika saksi sedang membeli jaring ikan hias di Muara Angke. Saksi ditanya oleh Ketua RT Saudara Deddy Junedi, waktu Pak Ahok ke pulau, ada peneritaan agama ya? Saksi bilang, tidak tahu. Kemudian Deddy Junedi menunjukkan video yang ada di HP-nya, dan benar yang ada di video tersebut adalah kejadian kunjungan terdakwa di Pulau Pramuka. Tetapi, waktu itu, saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa menyinggung surat Al-Maidah, karena waktu itu rame banyak orang. Dan setelah saksi mengetahui terdakwa telah menyinggung surat Al-Maidah, saksi merasa kecewa karena saksi orang Islam, sedangkan terdakwa orang Kristen yang tidak semestinya bicara seperti itu. Bahwa saksi Bambang Waluyo Wahab, yang diajukan oleh terdakwa dan penasih hukum pada pokoknya menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2016, saat terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta, kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, saksi ikut hadir, karena saksi diajak oleh terdakwa untuk menyaksikan sosialisasi program Budi Danja Ikan. Saksi berangkat bersama rombongan pejabat Pemprov DKI, tapi tidak satu kapal dengan terdakwa. Acara itu diadari oleh beberapa anggota DPRD, lurah, kepala dinas, dan masyarakat yang jumlahnya sekitar 200 orang. Saksi mengikuti acara tersebut dari awal sampai selesai. Dalam acara tersebut, terdakwa menyampaikan pidato sambutan yang lamanya sekitar 30 menit. Terdakwa menyampaikan mengenai cara budidaya ikan, cara penjualan, cara kerjasama dalam bentuk keuangannya, kemudian pola-pola transportasinya, yang pada pokoknya adalah mengenai pembudidayaan dari pembibitan sampai panen dan pemasarannya. Terdakwa juga mengatakan, tidak usah khawatir kalau Anda-Anda tidak mau memilih saya, program ini masih bisa berjalan, dan kita masih bisa panen raya bersama-sama. Sedangkan yang terkait dengan surat Al-Maidah, yang saksi dengar, terdakwa mengatakan, jangan mau dibohongi oleh orang dengan menggunakan surat Al-Maidah 51. Menimbang bahwa selain dari itu, dari beberapa barang bukti rekaman, video yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh ahli digital forensik Muhammad Nur Al-Azhar di Puslat Forma Bespori, baik rekaman video yang versi resmi dari Diskom Info Pemprov DKI Jakarta, maupun beberapa rekaman video yang diserahkan oleh para saksi pelapor. Hasilnya bahwa dari ketika terdakwa mulai memegang mikrofon untuk memberikan pengarahan hingga selesai meletakkan kembali mikrofon di atas meja yang telah dianalisis, untuk sekian menit yang ada di sana tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pengurangan frame, itu artinya memang momen di sana benar adanya. Menimbang bahwa dari beberapa rekaman video barang bukti yang diputar di persidangan terkait dengan kunjungan kerja terdakwa ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, terlihat dalam video terdakwa sedang menyampaikan pidato menawarkan program budidaya ikan kerabu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir di acara tersebut. Tetapi dalam menyampaikan program budidaya ikan kerabu tersebut, terdakwa juga menyinggung tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang dikaitkan dengan persoalan pemilihan dengan mengatakan antara lain seperti berikut. Ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun Bapak-Ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak-Ibu semangat, jadi tidak usah pikirin ah nanti kalau tidak kepilih pasti ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu tidak pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan tidak bisa kepilih ini karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, enggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak-Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak-Ibu gak usah merasa gak enak. Dalam nuraninya gak bisa pilih ahok. Gak suka sama ahok nih, tapi programnya gua kalau terima, gak enak dong jadi utang budi. Banyak Bapak-Ibu punya perasaan, gak enak nanti mati pelan-pelan loh, kena struk. Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa pada tanggal 27 September 2016, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu dalam rangka kerjasama dengan Soekolah Tinggi Perikanan atau STP. Sekaligus untuk panen raya dan penebaran benih program ikan. Terhadap beberapa rekaman video barang bukti terkait kunjungan kerja terdakwa ke Kepulauan Seribu yang telah diputar di persidangan, terdakwa juga membenarkan bahwa video itu adalah rekaman dari kunjungan kerja terdakwa ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Menimbang bahwa dari seluruh bukti-bukti tersebut di atas untuk bukti-bukti berupa keterangan para saksi pelapor yang ditolak oleh penasih hukum dengan alasan para saksi tidak melihat langsung di lokasi kejadian tetapi hanya mendengar dari orang lain sehingga keterangannya merupakan testimonium The ID2 yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana diurekan dalam keterangan para saksi pelapor di atas, memang awalnya para saksi mendapatkan informasi dari orang lain tentang adanya dugaan penuruhan agama yang dilakukan oleh terdakwa saat melakukan kunjungan ke puluhan seribu, yaitu ada yang mendapat informasi itu melalui grup WA atau WhatsApp, ada yang memperoleh informasi melalui Facebook, ada yang memperoleh informasi melalui pemberitaan di televisi, ada yang memperoleh informasi dari jamaah masjid, dan ada yang memperoleh informasi dari cerita teman. Akan tetapi tidak hanya berdasar atas informasi yang diperoleh itu para saksi melaporkan ke kepolisian, melainkan para saksi berusaha untuk mencari tahu kebenarannya melalui media sosial YouTube. Dan setelah para saksi melihat di YouTube, memang ada video yang berisi tentang kunjungan terdakwa di Kepuluhan Seribu yang diunggah oleh Pemprov DKI. Maka para saksi mengunduh video tersebut dari YouTube. Kemudian berdasar atas apa yang dilihat di video YouTube tersebut, para saksi melaporkan kepada kepolisian dengan menyerahkan video hasil unduhan dari YouTube tersebut sebagai barang bukti. Dan dari beberapa barang bukti video yang diserahkan oleh para saksi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di pus lapor Mabespori, ternyata tidak ditemukan adanya penyisipan atau pengurangan frame. Hal ini menunjukkan bahwa bagian yang ada pada video hasil unduhan tersebut sesuai dengan video yang versi resmi yang diperoleh polisi dari Diskum Info Pemprov DKI. Dan setelah barang bukti video tersebut diputar di persidangan, ternyata video tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa bahwa video itu adalah video kunjungan terdakwa di Pulau Pramuka Kepuluhan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Dengan demikian, keterangan para saksi pelapor tersebut menurut pengadilan bukanlah merupakan kesaksian yang de-aiditu seperti yang dimaksud oleh penasehat hukum.